Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak Kembali bersama saya Pak Rusyadi Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Mudah-mudahan dalam kesempatan pertemuan kali ini Kalian semua masih tetap dalam keadaan semangat belajar Dan selalu dalam hidup Allah SWT Serta diserai dengan nikmat iman, nikmat islam dan nikmat islam Anak-anakku yang Bapak cintai Sebelum kita mulai Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Alak-alak sekalian Dalam pembelajaran pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi Dengan pokok bahasan Perubahan akibat interaksi antar uang Dalam tujuan pembelajaran ini Melalui model pembelajaran discovery learning Peserta didik dapat Mendeskripsikan, menganalisis dan mencari solusi Tentang berkembangnya sarana dan prasarana Adanya perubahan sosial dan budaya Serta berubahnya komposisi penduduk Dengan penuh tanggung jawab Dan rasa syukur Serta menyajikan hasil telah Dengan percaya diri dan sanggup Itulah tujuan dari pembelajaran Anak-anak sekalian Interaksi antara uang Dapat terjadi dalam berbagai bentuk Seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi Semua pergerakan tersebut Menimbulkan perubahan Baik bagi daerah tujuan Maupun daerah asal Anak-anak sekalian Berbagai perubahan akibat interaksi Ke ruangan Yaitu ada 6 Di atasnya sebagai berikut Yang pertama Atau yang kesatu adalah Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan Nah ini 1-3 Mungkin sudah disampaikan Pada pertemuan Yang minggu yang lalu Yang disampaikan lalu Bagus Ini yang pertama Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan Pergerakan orang, barang, dan jasa Pada suatu lokasi tertentu Akan menimbulkan Pengujian aktivitas manusia Pada lokasi pertumbuhan Nah itu yang pertama Ini hanya sekedar Mengingatkan saja Anak-anaknya Pengunat pada pertumbuhan yang lalu Berikutnya Yang kedua Perubahan penggunaan lahan Perubahan penggunaan lahan ini Adalah Merupakan aktivitas penduduk Yang terus meningkat Pada akhirnya Akan membutuhkan lahan Untuk menampung aktivitas tersebut Berikutnya yang ketiga Oh maaf Anak-anak sekalian Dalam tayangan Pada powerpoint ini Tampak Ada lahan Pertanian Yaitu sawah Dan yang di bawah Adalah Yang ini adalah Lahan pabrik Yang semula adalah Ini Lahan pertanian Atau sawah Kemudian dibangun Menjadi Pabrik Nah Hal yang sama juga Terjadi pada industri Perdagangan Jasa Dan lainnya Yang memerlukan Lahan Untuk menampung aktivitas Anak-anak sekalian Yang ketiga Perubahan orientasi Mata pencaharian Perubahan orientasi Mata pencaharian ini Interaksi spasial Umumnya terjadi Karena adanya Kepentingan ekonomi Khususnya berkaitan Dengan Pekerjaan Berikutnya Perubahan Organizasi Mata pencaharian Ini Dari lahan pertanian Berubah menjadi Tampak dalam Gambar Seorang petani Karena ada lahannya Dan Kenapa Kelamaan Nah pertanian tersebut Karena kebutuhan Kemudian tersebut Dijadikan pemukiman Atau Pabrik Dan sebagainya Sampai alihlah Sampai seorang petani Menjadi Pegawai Kemudian Pabrik Industri Ini orientasi Pekerjaan berubah Dari yang tadinya Berorientasi pada Sampai alihlah Menjadi pekerjaan lainnya Seperti industri Dan bidang Dijadikan Anak-anak sekalian Itu Sekedar Ulasan Untuk Mengingatkan Pertemuan Minggu yang lalu Pada pertemuan Minggu ini Atau hari ini Kalian Akan melanjutkan Yaitu Berkembangnya Sarana dan Prasalah Yang merupakan Lanjutan Dari pokok bahasa Perubahan Akibat Interaksi Antar ruang Kita lanjutkan Yang keempat Yaitu Berkembangnya Sarana dan Prasalah Terjadinya Pergerakan orang Barang Dan informasi Memerlukan Sarana dan Prasalah Pembangunan Sarana dan Sarana Akan semakin Meningkat Dengan Meningkatnya Pergerakan Tersebut Kendaraan Jalan Fasilitas Umum Pusat-pusat Perdagangan Dan Lain-lain Terus Bertambah Dengan Semakin Meningkatnya Interaksi Keruangan Ini Tampak Dalam Gambar Merupakan Berkembangnya Sarana Sarana Prasarana Perkotaan Untuk Mendukung Pergerakan Penduduk Anak-anak Sekalian Berikutnya Yang kelima Adanya Perubahan Sosial Dan Budaya Adanya Pergerakan Penduduk Dari suatu Tempat Ketempat Lainnya Akan Disertai Dengan Interaksi Sosial Terjadinya Interaksi Antara Anggota Masyarakat Tersebut Akan Disertai Pula Dengan Saling Pengaruh Terkait Dengan Norma Dan Nilai Yang Dianud Oleh Masing-masing Individu Atau Kelompok Masyarakat Perubahan Sosial Juga Menyangkut Perubahan Status Sosial Nah Ini Tampak Dalam Gambar Ini Akibat Berkembangnya Suatu Wilayah Berkembangnya Suatu Wilayah Karena Adanya Interaksi Spasial Akan Mempengaruhi Status Sosial Masyarakat Perubahan Juga Dapat Terjadi Pada Aspek Budaya Karena Penduduk Pendatang Dan Penduduk Asli Dapat Memiliki Budaya Yang Berbeda Anak-anak Sekalian Perubahan Sosial Dan Budaya Pada Saat Ini Tidak Lagi Hanya Karena Adanya Pergerakan Penduduk Tetapi Juga Karena Adanya Aliran Informasi Dari Suatu Daerah Dengan Daerah Lainnya Bahkan Antar Negara Atau Benua Yang Jaraknya Sangat Jauh Sekali Contoh Tampak Dalam Gambar Gaya Busana Gaya Busana Aktor Atau Aktris Di Amerika Kemudian Ditiru Oleh Penduduk Indonesia Perubahan Sosial Dan Budaya Anak Anak Sekalian Yang Terakhir Atau Berubahnya Kompetisi Penduduk Interaksi Keruangan Dalam Bentuk Pergerakan Orang Akan Menimbulkan Konsentrasi Penduduk Dalam Suatu Wilayah Penduduk Tersebut Memiliki Latar Belakang Yang Berbeda Misalnya Agama Status Sosial Usia Jenis Keramin Mata Pancaharian Etnik Atau Suku Bangsa Dan Lain Anak Sekalian Perubahan Kompetisi Penduduk Akibat Kompetisi Penduduk Berubah Dari Yang Awalnya Relatif Seragam Misalnya Sebagian Besar Etnik Sunda Kemudian Berkembang Menjadi Beragam Etnik Anak Sekalian Demikian Pertemuan Pagi Hari Ini Mata Pelajar DPS Dengan Pokok Materi Perubahan Akibat Interaksi War Harapan Bapak Dalam Pertemuan Pagi Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semangat Belajar Masih Tetap Kalian Miliki Untuk Mencari In Sebelum Bapak Akhirin Pertemuan Ini Marilah Kita Doakan Semoga Cobaan Yang Kita Sedang Hadapi Yakni COVID-19 Segera Berakhir Dan Jangan Lupa Menerakan Adaptasi Kebiasaan Baru Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Satu Menjaga Cara Dua Memakai Masker Tiga Sering Mencuci Tangan Yang Keempat Gunakan Hands Staser Yang Kelima Untuk Tetap Tinggal Di rumah Saja Kalau Tidak Ada Kepentingan Sekian Pertemuan Pertemuan Dari Bapak Kurang Ketinya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Hidup Tidak Men recorder